Paling pertama adalah jujur dan beretika Nomor 1, kunci kepercayaan itu ada di kejujuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saya Mas Boy, jumpa lagi dalam Tetsu Channel Dan masih dalam acara Boy Room Yang rajin membahas hal-hal yang unik dan tentunya menarik Di sekitar kita Di konten kali ini kita akan ngobrol santai bersama narasumber yang sangat menarik Tapi sebelumnya tulur, jangan lupa like, subscribe, komen, and share Ayo bantu channel ini supaya semakin memberikan manfaat bagi tulur-tulur yang lain Oke, selamat menikmati dan enjoy Oke, jumpa kembali dengan Mas Boy di Tetsu 9 dalam acara Boy Room Kali ini saya akan menemui teman saya di Igor Pestri Jalan Billiton ya Ke sana ini panas banget, Surabaya Dulur ya Ini kita sudah sampai di Igor Pestri Jalan Billiton ya Yang mana nanti saya ketemu dengan teman saya, Bang Alek Dulur Oke, Dulur Kita sudah sampai ini, ayo tutin saya terus ya Saya mau ketemu dengan teman saya Pak, selamat siang, Pak Teman saya sudah ada di dalam, Pak Oh iya, sudah, Pak Sudah masih, Pak Oh, terima kasih, Pak Terima kasih, ya Iya, Pak Ya, kita tadi tanya sama Pak security-nya ternyata teman saya sudah datang, Dulur Ya, seperti biasa, Dulur ya Kita tetap menggunakan prokes ya Agar apa, karena suasana masih dalam pandemi Ya, kita tetap gunakan prokes, Dulur Selamat siang, Pak Selamat siang, Pak Iya, kita itu dulu, Pak Ya Iya Oke Ya Terima kasih, Pak Iya Selamat siang, Pak Selamat siang, Pak Selamat siang, Pak Iya, waduh ini bantuan sekali ini ya Saya mau ketemu teman saya nih, Pak Nanti saya akan ngerti Ya Weh, Bang Bang Alek Yoboh Ken mau, Pak Aku nanti ini sampai yang Terima kasih. 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 Tiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. enjoy. Terima kasih. 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 masuk security nya buka, selamat siang bapak aku bapak, selamat siang mas boi, masalah murah wetis wetrisnya itu familiar, soalnya mas boi udah terketal, selamat siang mas boi pasti, saya di selamat siang bang aleikum oke kita lanjutkan kembali bahwa perjuangan pak Igo ini para sahabat, kawan-kawan semua sudah mengenal bagaimana dari awal hingga merintis dan menjadi seperti ini nah sekarang pak, kunci sukses itu apa saja bapak? kunci sukses yang menurut saya paling pertama adalah jujur dan beretika nomor satu, kunci kepercayaan itu ada di kejujuran dan jujur selanjutnya bapak jujur dan beretika juga itu untuk siapa dulu, untuk kan ada beberapa pihak customer satu customer, produk kita sehat benar sehat isinya gak neko-neko, gak ada sulapan-sulapan apa adanya lah ya healthy ya harus healthy iya betul habis itu juga ke karyawan karyawan ya pendapatan sekian dapat bonus berapa habis itu juga jujur ke kita sendiri kita sendiri ya kita sendiri harus bisa menabung bisa jujur kepada keluarga apa yang perlu direncanakan apa yang perlu jadi ada step by stepnya pak ya dilaksanakan gitu itu satu habis itu dua ya kita harus cerdas lah berinovasi pak ya berinovasi dengan pengalaman yang ada moga-moga kita terus lancar tapi misalnya terkena kendala ya gak apa-apa suatu saat kita pasti terkena kendala gak ada yang iya iya pasti pasang surutnya usaha semangat terus tapi kita harus belajar dari kendala apa yang kita pelajari dari kendala tidak boleh patah semangat pak ya sangat inspiratif sekali sedap jadi harapan kita memang kalau tadi pak ikut sudah menyampaikan Surabaya baru ada tiga baru loh ya berarti kan masih nambah pasti nantinya wilayah timur, tengah, barat, utara, dan selatan akan dipenuhi outlet-outletnya ini bisa jadi panutan buat dulur-dulur semua yang ingin berusaha usaha apapun harus jujur pak ya jujur sendiri pada karyawan, pada customer itu kuncinya pak ya berinovasi jadi tidak monoton ini aja ada variasi-variasi keinginan customer itu kita harus tahu terus kebersihan tempat dan alat-alatnya semua dijaga dan pelayanannya pasti itu tadi pinjam santai mas boy dan bakal ek sama owner dari Igor Penvesi Bapak Igo buat saudara-saudara ini sangat apa ya inspiratif sekali dan jangan lupa belum kita akhirin acara ini like, subscribe, comment, and share untuk mengetahui lebih lanjut tentang Tetsu9 dan tentunya tentunya mas boy tentunya kunjungi dimanapun outlet e-course Fine Pastry ini berada oke sampai jumpa wassalam wassalam terima kasih pak terima kasih selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih